Pemirsa warga Bidara Cina mengharapkan Pemprov DKI Jakarta memenuhi janjinya untuk mengganti rugi lahan yang akan digunakan sebagai inlet sodetan Ciliwung sesuai dengan NJOP. Ya, sudah dua tahun proyek ini tertunda karena sengketa lahan yang tidak kunjung usai. Dua tahun lamanya proyek sodetan Kali Ciliwung ini mangkrak. Pasalnya pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk membangun pintu masuk air sodetan Ciliwung atau inlet. Pemprov DKI pun harus bersengketa lahan dengan warga Bidara Cina sebagai pemilik resmi lahan tersebut. Perkembangan terakhir, pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta dan pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan gugatan warga kepada Pemprov DKI. Sehingga SK Gubernur nomor 2779 tahun 2015 tentang penetapan lokasi inlet batal. Ketua RT7 Bidara Cina mengharapkan Pemprov DKI dapat memenuhi janjinya. Kita mendukung program pemerintah tapi asalkan kita dibayar Pak. Sejauh ini nggak ada Pak informasi? Nggak ada Pak. Tetap dengan Gubernur yang sekarang kita digusur tidak dibayar. Tidak dibayar, tapi kalau misalkan nanti akan dibayar harapannya seperti apa Pak? Harapan kami ya kami pindahlah. Kami bukannya ditukar dengan rumah susun kita yang nyewa. Gubernur itu salah. Masa kita dipindahkan, digusur kita dipindahkan rumah susun. Malah kita yang nyewa. Kalau tukar guling masih ada batasnya, masih ada, kita ada ininya lah. Kalau ini kan nggak, kita rakyat. Dengan adanya sodetan ini, Pemprov DKI berharap debit air hujan yang selama ini hanya dapat ditampung di sungai Ciliwung dapat dialirkan ke kanal banjir timur. Sehingga warga Jakarta tidak perlu khawatir volume air sungai Ciliwung akan meluber saat musim Hunjan, Melanda, DKI Jakarta. Reza Ismail, Kesa, Berita 1, Jakarta.